Perjalanan Karir Stephen Hillenburg, Kreator Sponsor Squarepants Halo Sob, para pencinta dunia animasi mendapat kabar buka dari meninggalnya Stephen Hillenburg, kreator serial Sponsor Squarepants Stephen meninggal di usia 57 tahun dan dikonfirmasi langsung oleh Nickelodeon yakni saluran resmi Sponsor Stephen meninggal karena penyakit syarag dan dia telah berjuang melawan penyakitnya tersebut sejak Maret 2017 Berikut adalah Perjalanan Karir Stephen Hillenburg Sebelum Menjadi Animator Stephen Hillenburg lahir pada 21 Agustus 1961 Kria ini bernama lengkap Stephen McDaniel Hillenburg pernah menjadi seorang guru biologi laut selama 3 tahun Lulusan Humboldt State University Stephen menjadi sarjana interpretasi dan perencanaan sumber daya laut Kegemaran Stephen tentang laut sudah dimilikinya sejak kecil Dirinya menonton beberapa film yang dibuat oleh ahli laut Perancis Jakustau dan langsung terpesona dengan kehidupan bawah laut Stephen pertama kali melakukan snorkeling di usia 15 tahun dan takjub dengan segala warna yang ada di dalamnya Setelah lulus perguruan tinggi, Stephen menginginkan pekerjaan sebagai pengajar anak-anak Dia juga pernah berharap untuk bekerja di taman nasional di pantai Dia mengajarkan ekologi kolam berenang, sejarah bahari, dan keragaman laut pada anak-anak Dia melakukan pekerjaan tersebut di Orange Country Marine Institute atau yang sekarang dikenal sebagai Ocean Institute Memutuskan untuk menjadi seorang animator Pada satu titik selama masa jabatannya di Orange Country Marine Institute Stephen menghadiri festival animasi seperti International Journey of Animation and Arts Yang dibuat oleh California Institute of the Arts Di festival tersebut, karya para siswa dipertunjukkan Stephen kemudian memutuskan untuk mengejar karir di bidang itu Padahal sebelumnya, dia berencana untuk mengandung gelar master dalam bidang seni Tapi alih-alih mewujudkan rencananya Dia malah meninggalkan pekerjaannya tahun 1987 dan memutuskan untuk menjadi animator Dua tahun kemudian, dia terdaksa dalam program animasi eksperimental di Call Arts Membuat Film Animasi Pertamanya Stephen membuat sarya animasi pertamanya Yakni film pendek The Green Barret dan kedua berjudul World Health The Call Arts Yang bercerita tentang teori relatifitas Semuanya digarap pada tahun 1992 Menciptakan serial animasi Bawah Laut Kecintaan Stephen pada dunia Bawah Laut ternyata tidak hilang begitu saja Setelah lulus sebagai sarjana kelautan dan memiliki pengalaman bekerja sebagai pengajar ekosistem laut Stephen yang sudah menjadi animator menggabungkan kedua keahliannya dalam satu karya bernama Sponsor Squarepants Pada tahun 1997, dirinya datang ke Nickelodeon dengan mengenakan kemeja Hawaii yang menggambarkan suasana laut Pimpinan Nickelodeon, Eric Coleman, mengatakan karya tersebut sangat menakjubkan Pada akhirnya, Nickelodeon menyetujui pendanaan untuk Stephen menghasilkan karyanya Sponsor Squarepants menjadi program anak-anak dengan rating tertinggi Sponsor Squarepants pertama kali tayang pada tanggal 1 Mei 1999 Sponsor Squarepants menjadi program anak-anak kedua setelah rakrut Namun pada musim ketiganya, Sponsor sanggup mengembalikan posisi menjadi tontonan dengan rating tertinggi di televisi kabel Serial ini menyebabkan Nickelodeon menjadi saluran kabel paling banyak ditonton Dilaporkan bahwa ada sekitar 50 juta penonton yang menonton Sponsor Squarepants setiap bulan Dan 20 juta diantaranya adalah orang dewasa Kepergian Stephen Hillenburg jelas meninggalkan duka di hati semua orang terutama fans yang menggilai karyanya Selamat jalan Stephen Hillenburg, kamu dan karyamu tak akan pernah terlupakan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!